Terus bawahnya putih, setengahnya ke bawah itu baru warnanya kulitnya pohon gitu kan. Kata aku apaan mungkin ah nggak tau. Terus tapi aku masih penasaran, aku senter lagi. Itu gede banget om kuntilanaknya, gede banget. Turun dikit lagi tuh, disitu tuh biar bisa ngelonjor kan tanah datar. Bisa nggak katanya gitu. Padahal cuma beda lima langkah mungkin. Aku bisa tuh, aku kata aku bisa, aku turun tuh, aku turun, aku duduk. Udah aku nggak, rasanya aku pengen nangis aja. Tuh tuh aku nangis. Udah ada, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini. Di episode kali ini kita mau menguak suatu, menguak suatu kisah yang kemarin dialami oleh Ndut ya. Yang videonya bisa kalian klik di atas sini. Itu si Ndut ini mengalami kejadian aneh lah ya. Kejadian holor pada saat perjalanan pulang. Yaitu bisa dibilang hipo lah ya. Cuman kita nggak tahu apa yang dia alami langsung gitu kan ya. Jadi makanya di kesempatan kali ini kita undang langsung untuk menceritakan apa aja sih yang dialami. Apa aja sih yang dilihat gitu. Yang dialami oleh Ndut. Kita langsung ke Ndutnya aja. Kita mulai dari mana Ndut? Perjalanan manjaknya aja ya. Kira-kira seperti apa coba. Itu aja diceritain dari awalnya seperti apa hingga kejadian musis tersebut dialami. Dari base camp sih kan. Dari base camp kita jalan pagi terus setengah delapanan. Jalan-jalan aja sih aku mungkin nggak stretching dulu. Terus langsung nanjak. Nanjak mungkin paling depan karena takut ketinggalan. Jadi paling duluanan. Beluanan terus jalan aja sih masih lancar-lancar aja walaupun kaki sakit itu. Masih jalan sampai pos 4 masih normal aja jalan. Terus pas udah nggak bisa ditahan kakinya sakit. Terus kan kita istirahat dulu break gitu kan. Kenapa? Emang kenapa? Orang sakit. Itu sempet cedera ya di pos 4 tadi ya? Ini bagian selangkangan itu kakinya sakit banget. Sakit banget. Banget. Sampai kayak mau nanjak aja tuh pake dengkul gitu. Jalan pake dengkul gitu. Iya nanjak udah harus pake dengkul udah nggak bisa pake kaki lagi kan. Terus lanjut perjalanan itu dipaksa aja gitu ya? Iya dipaksa terus dipakein itu aja kan. Basem-basem. Biar enakan. Ternyata nggak ngaruh. Nggak ngepek ya? Iya nggak ngepek. Jadi ya udah lanjutin aja. Oke lanjut perjalanan ke Surken langsung ya saat itu ya? Iya ke Surken. Tapi sebenarnya sebelum Surken itu ada cerita sih om. Oh ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa tuh apa? Iya kan kita sempet break itu sampai nunggu maghrib kan. Di posnya berapa? Empat lewat dong. Lewat dikit doang. Itu break sampai nunggu maghrib. Udah abis maghrib baru kita jalan kan udah agak gelap tuh. Agak gelap sampai dibagikan jadinya timnya. Ada yang ke Surken duluan. Terus kita yang ke Surken itu lima orang. Delapan orangnya nungguin aku kan. Terus sempet kepecah juga. Kita empat di tengah. Kita empat di belakang. Itu tuh emang aku dibawakan udah gak bisa bergerak sampai dipijitin dulu kakinya kan. Aku tuh emang agak lihat ada orang gede. Aku pikir itu kayak aku pikir itu omen. Karena kan omen gak jauh ada di atas gitu kan. Ini di pos mana kejadiannya tuh? Yang kayaknya pos bayangan lima kali ya itu ya. Yang sempet kita pas pulang itu ngopi-ngopi juga itu. Itu tuh aku lihat kayak emang orang gede. Cuma aku pikir itu omen kayak pake jaket. Jaket gunung gimana sih? Namanya aku udah capek bet kan. Mungkin ngeliatnya juga siwer-siwer gitu. Yaudah aku mah ngabahin aja. Yaudah lanjut jalan kan sampai surgen. Sempet nyasar dikit tuh. Ya kan harusnya mungkin kita ke kiri, kita ke kanan dulu. Ternyata buntu, turun dikit baru ke kiri. Nyampe surgen deh. Dari situ kita ke camp biasa lah ya. Enggak ada kejadian apa-apa sampai dengan besok harinya ya. Belut besok harinya di tempat camp beneran enggak ada apa-apa? Enggak yang dirasain? Enggak ngerasain apa-apa sih pas di tempat camp itu disurgennya enggak. Lalu besok paginya itu kan kita lanjut summit ya. Sekitar siangan itu. Dari situ sama sekali juga enggak ada kejadian kan ya? Enggak ada kejadian. Cuma pas sudah pertengahan dada aku udah sakit banget tuh. Mungkin aku mikirnya kan kegebuk angin gitu ya. Ketabrak angin. Jadi mungkin dadanya agak sakit gitu. Sesek. Sesek. Sudah sih itu doang. Jadi emang menurut ini pada saat perjalanan paling susah makan ya teman-teman. Ya. Susah banget. Jadi dipaksa pun susah gitu kan ya. Dan kita juga bingung harus gimana lagi. Tapi berharap sih enggak ada kejadian apa-apa lah gitu ya. Sampai dengan turunnya. Lalu setelah di mana? Di puncak ya. Di puncak. Itu kan semua teman-teman ikut semua ya. Nah udah di puncak lanjut turun terus sama sekali enggak ada yang dialamin. Enggak ada sih lancar-lancar aja sampai turun. Sampai ke tempat camp juga Surken enggak ada. Enggak ada sih. Lalu dari Surken kita kan turun maghrib ya. Iya maghrib sekitar jam nempas. Jam nempas gue lihat itu jam itu ya. Lanjut perjalanan gimana nih. Nah disini kayaknya klimaksnya yang lu rasain seperti apa coba dari mulai perjalanan pulang di Surken. Mungkin karena berkabut banget kan jadi pandangan juga kurang terus dingin banget aku udah double sampai dua jaket kan udah terus tetep aja dingin. Ekstrim banget ya. Ekstrim banget. Cuacanya. Penglihatan juga terbatas kan. Ya udah jalan aja ngikut kan jalan pas mau turun. Jalan-jalan mungkin tuh dadaku masih agak sakit juga sebenernya pas udah mau turun kan Surken kan pas kita mau turun itu udah aku udah gak ngerasa dingin gimana-gimana ya dingin biasa. Yang pas mau masuk rimba itu ya hutan itu. Pas udah mau masuk hutannya itu aku ngerasa sih ya dinginnya biasa aja gitu. Beda pada saat di Surken ya. Beda karena kan kalau di Surken kan namanya tanah lapang gitu kan anginnya dari mana aja. Kalau ini sih enggak. Terus kenapa bisa sesak gitu tadi? Enggak tau ya aku ngerasa kayak tiba-tiba kayak dingin panas dingin dada aku doang akunya mah biasa aja gitu. Panas dingin? Dadanya doang. Dadanya doang makanya kalau dibilang itu hippo menurut aku sih aku gak hippo ya. Soalnya kan kata orang eh dingin-dingin. Enggak badan aku gak dingin. Aku bilang aku gak dingin gitu kan. Cuma dada aku doang sakit aku bilang. Kalau disuruh gendong karyl aja aku juga masih kuat gitu. Sebetulnya. Sebetulnya. Kaki aku juga gak sakit udah pas turun toko kaki aku udah sembuh gitu ya. Gak sakit lagi. Terus gak tau dadaku tuh setiap kayak ini sakit. Setiap apa? Kayak agak mau batuk atau tahap gitu. Kayak sakit banget gitu. Kayak dingin panas dingin tiba-tiba langsung ganti-ganti gitu. Makanya nah kan pas turun itu agak di tanah curam gini kan. Kita break tuh aku duduk gitu. Terus katanya kan turun dikit lagi tuh disitu tuh biar maksudnya biar bisa ngelonjor kan tanah datar. Bisa gak katanya gitu. Padahal cuman beda lima langkah mungkin. Aku bisa tuh aku kataku bisa. Aku turun tuh. Aku turun. Aku duduk. Udah aku gak rasanya aku pengen nangis aja. Itu aku nangis. Bawang putih aja masih ada gak? Udah ada, udah ada. Udah ada, udah ada. Udah ada, udah ada. Ayo. Tayunian, ey, ey. Telen, 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 telen. Bagus tanggis, udah berasa kayak badan aku kayak ada yang narik ke belakang buat kayak mau tiduran gitu. capek gitu ya enggak sih sebenarnya enggak capek om cuman kayak gimana ya kayak tiba-tiba kayak pengen tiduran aja ngantuk enggak ngantuk enggak ngantuk juga kalian pada teriak-teriak aku tuh denger tapi aku enggak bisa ngerespon badan aku enggak bisa gerakin ngelot aku enggak bisa nyautin padahal tubuh masih seger ya maksudnya masih bisa di ajak jalan masih ya walaupun capek banget tapi masih bisa sih menurut aku cuman kesadaran lu yang mau hilang gitu iya makanya kata orang hipo kataku pesan pas nyampe rumah tuh aku cari maksudnya ciri-ciri orang hipotermia minima kan dingin gitu badannya menurut aku waktu itu kayaknya gue enggak dingin di badan gue padahal enggak dingin sih badan aku jadi menurut aku enggak hipo terus tiba-tiba aku pengen nangis sedih padahal enggak ada yang harus ditangisin pada saat yang dikasih itu ya bawang itu itu sadar belum sadar sih kayaknya belum sadar iya tapi aku aku tuh tau kalian tuh ngomong apa aku disuruh bangun aku tau tapi aku enggak bisa ngerespon itu itu enggak ada yang lu rasain atau ada apalah gitu yang membuat lu hilang sadaran terus di alam sadar lu seperti apa gimana gitu enggak sih aku enggak ngerasain apa-apa om beneran pas dikasih bawang putih itu rasanya mulut aku panas banget rasanya kayak gimana ya kayak lu dikasih biang es tau gak sih kayak cetit-cetit panas gitu rasanya udah pengen dilepehin aja iya lanjut ke turun perjalanan ya lanjut perjalanan itu ada sesuatu enggak pas turun perjalanan itu pos berapa itu ya mau ke pos 1 kayaknya kejadiannya kan di pos 5 ya itu eh pos 4 deng pas lu yang bilang hipo itu oh iya itu mah pos 4 lanjut ke menjauh ke bawah turun lagi turun lagi enggak tahu deh aku pos berapa kayaknya mau ke pos 1 tapi enggak tahu deh nah itu kan kita break lagi break lagi aku lihat aku kan megang senter udah enggak di pala lagi kan senter aku jadi aku pegang aku nyantar ke atas ini dimana lokasinya kayaknya mau ke pos 1 deh kayaknya oh udah di bawah ya kayaknya pos berapa ya lupa deh pos 2 pos 2 ya berarti pos 2 mungkin om terus kita break duduk lagi aku nyantar 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 kata aku itu apaan gitu ya apa kayaknya sih kayak kuntilanak gitu di pos 2 gitu iya jadi kan aku aku sebenarnya sih orangnya enggak takut terus juga aku mikirnya gue capek gue mau buru-buru turun aja gue gak peduli lor setan gitu kan karena aku udah mikir gue capek buat gitu aku senterin sekali kok pohonnya dia gede sendiri aku lihat sekelilingnya kok pohonnya kecil-kecil kan kanan-kirinya gitu maksudnya pohonnya tuh kecil aku lihat kok warnanya beda itu dari atas agak hitam terus bawahnya putih setengahnya ke bawah itu baru warnanya kulitnya pohon gitu kan kata aku apaan mungkin ah enggak tahu tapi aku masih penasaran aku senter lagi itu gede banget om empat kali lipat badan aku gede banget terus tingginya juga tinggi banget segit tau kan pohon tingginya pohon di hutan tuh semana mungkin tuh separohnya pohon di hutan itu tingginya tingginya dia itu kalau lebarnya lebar banget warnanya putih cuman dia diem aja disitu jadi pas atasnya itu kayak mungkin mungkin rambutnya kali ya hitam gitu bawahnya putih dia baru pohon gitu gede banget pada saat itu yang lu rasain udah enggak bodo amat lah bodo amat enggak takut sih aku terus lanjut perjalanan lanjut perjalanan sampai base camp mudah sih aman aja ngering dirasain tapi nyampe pas base camp kan udah turun kan mesen teh tuh di tempat base campnya kan aku bilang ah mesen teh manis panas terus aku masuk aku langsung tiduran udah enggak sadar lagi kayak katanya aku ditabok-tabok sama Teddy enggak melek-melek sampai besok pagi tehnya udah dingin udah pesen keminum enggak keminum berarti yang lu rasain bukan hipo atau kerasukan atau dapet gangguan atau ada interaksi itu enggak ada enggak sih kayaknya enggak tahu itu apa mungkin aku menyerap energi orang yang sedih mungkin enggak tahu kadang aku juga kayak gitu pengen nangis aja cuman bisa nangis doang enggak yang berlebihan gimana-gimana untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi kita datangin nih mana bang Teddy mungkin bisa sedikit menjelaskan lah apa sih yang terjadi pada saat kejadian itu sama endut ini bang Teddy mana ya yang ini udah datang bang Teddy ya mungkin bisa menjelaskan ke kita nih karena beliau cukup paham juga situasi pada saat itu ya karena posisinya enggak begitu jauh sama endut ini pada saat kejadian endut ini kan enggak tahu apa sih yang sebenarnya endut alami gitu karena memang dia enggak sadar bang pada saat niar hipo ya atau dia bilang enggak sih enggak hipo gitu ya sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu gini loh bang ya pada saat dia merasakan dibilang teman-teman hipo tapi enggak tapi yang gue rasain di situ kan beda pada saat merasakan kedinginan yang lempar sibukin air panas blablabla segala hal mungkin teman-teman bisa ngiat juga ya kondisi kalau gue tersorot kamera memang ada di link yang tadi gue infoin ya di situ ada di situ gue enggak bang dia kenape karena waktu dia mau hipo itu dibilang ke teman-teman hipo itu kadang gue lagi tidur pas gue bangun gue nyamperin dia kenape orang kan gue tanya tuh langsung makanya gue suruh makan bawang putih itu kenape karena satu kendala nih kalau memang dia merasakan hipo dia dimakankan bawang putih itu dia mencerna ke dalam pun dia merasa panas itu wajar tapi kalau dia benar merasakan hipo dia akan merasakan hal yang beda nah yang kedua waktu gue ngeliat dia dikurungin apa itu thermal blanket blanket di badan dia ini gue enggak tahu bukan sosok ada aura negatif makanya di situ gue langsung sempat azan gue azan mungkin beberapa teman kalau ada yang enggak mungkin dengar suara gue itu gue lagi azan dan akhirnya waktu gue selesai azan pun dia kan langsung sadar makanya langsung dikasih minum RT gue enggak tahu itu kan waktu kita di masakan ini ada teman-peneman dari apa ya Tanggerang, Jakarta ya ya dari Jakarta 6 orang nah itu yang dari Jakarta 3 orang cewek 3 orang cowok itu 1 perempuan itu pun disama masalahnya kayak gitu bang jadi tapi dia waktu berangkat dia di pos 3 itu melihat kuntilanak di pos 3 ya di pos 3 iya pas berangkat makanya dia pas turun itu digendong lah dipegangin tangannya terus sama ceritanya sama dia kalau dia pas berangkat dia waktu turun pas pulangnya iya nah waktu memang sebelum dia merasakan hipo itu kan dia emang udah rada oleng lah iya walaupun secape-capeknya kita enggak bakal seperti itu bang sehalus sinasinya kita enggak sampai segitunya pasti kita mesti sadar tapi kalau ini udah berbeda beri yang lu lihat di tubuhnya endut ini apa saat itu saat itu memang kayak ada perempuan perempuan tapi gue enggak tahu begitu jelas lah ya cuman yang gue rasakan itu waktu kita turun dari surken cuman waktu kita pendakian berangkat pun kan kita enggak merasakan apa-apa betul karena kita memang enggak ada yang tahu emang itu ada penyebabnya sih itu aku juga enggak begitu bukan gue enggak menuduh atau menyangka ya karena mungkin buat teman-teman yang suka mengaji atau suka mempelajari ilmu-ilmu goib lah supranatural bila mana kita membakar dufa atau kalau gue biasanya nyebut gaharu ya gaharu atau bubur buhur itu dibakar di rumah maupun di hutan itu untuk memanggil kalau bakar dufa kalau kita sering belajar mengaji ya mungkin untuk teman-teman yang bisa ngeliat pun akan merasakan seperti itu karena wangi-wanginya dia itu santapan bang dia ngasih makan dia itu untuk ngasih makan makanya dia memanggil kembali ke sosok perempuan yang lu lihat tadi bang dia mengikuti undut atau nempel di undut lah gitu ya ada tujuannya enggak atau ada yang mau disampaikan enggak kira-kira dia itu gini loh bang ya gue enggak tahu memang maaf ya niatnya dia ada yang berbeda atau niat dia memang waktu di atas itu ada yang berbeda dia itu tertarik waktu kita turun dari puncak dia itu tertarik pada saat kita turun dari puncak dia itu sosok yang perempuan tadi mungkin waktu dia pendakian kita berangkat itu dia hanya sedekat mau mendekati tapi dia enggak begitu dekat nah karena memang dari entah kelompok kita atau tim kita ada yang membawa sesuatu atau ada yang memanggil dalam menitnya dia itu terpancing lah ke dia karena memang yang paling ngelos itu jadi dia paling apa? paling ngelos ngelos itu ngelos itu ibaratnya yang paling benar-benar dia sekalian gagal fokus mudah gampang disitu kan karena kita tiga perempuan eh empat perempuan eh tiga ya tiga perempuan empat siapa? satu dua empat bener Ghea Nabila Mbo oh iya bener empat orang ya ceweknya nah waktu itu juga bang gue udah ngerasain waktu kita disurken kan kita gue kan sampai duluan nih nah itu kan gue masih di luar tenda itu sampai jam sekitar jam sepuluh ya gue di Pong Pokomen ini dimana? ini disurken pas pada saat? kem kem malam waktu kita kem kan ini udah pada istirahat mungkin karena udah lelah itu gue di depan masih gue berpat-pat nah disitupun memang pertama tembo ngomong denger suara sesuatu denger suara sesuatu cuman gue pada ibaratnya lagi sibuk lah sibuk nyate disitu gue sibuk nyate sama daging langsung lah disambar popok kok lu enggak ngelepar daging disitu gue langsung dipong waduh ini ya maksud gue gue juga kelupaan itu salah satu kesalahan sih karena kita bawa daging kita enggak memberi bareng nah jadi teman-teman nanti saksikan ya versi poolnya kita bareng-bareng akan membongkar semua ya kejadian pada saat di gede kemarin yang sampai mendapat gangguan hampir semuanya termasuk gue sendiri itu dapet gangguan pada saat pulangnya itu yang enggak pernah gue alamin sebelumnya naik di gunung mana-mana tapi di gede gue ngalamin itu parah banget jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya aktifin loncengnya nanti akan kita bahas semuanya akan kita bongkar semua ya nah berarti kesimpulannya itu dud memang ada yang naksir lah gitu ya ada yang mau ngikut sama dia ngikut gitu kan ya tapi pemicunya lo tau gak apa kira-kira yang bikin dia pengen ngikut dud mungkin aura dari dia auranya ini aura punya aura apa gak tau aura kasih oke gitu aja kali dud ya ya oke teman-teman demikian verifikasi kok verifikasi sih ya bener ya klarifikasi ganti lagi namanya istilahnya klarifikasi mendut mengenai kejadian kemarin turun di gunung gede yang sampai gak sadar lah ya yang videonya bisa kalian tengok di link di atas ini oke terima kasih yang udah menonton gue berserta teman-teman undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah beg lo mobilnya mau beg